Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan Mama Rania kali ini Mama mau bikin rujak teman-teman ini udah aku siapin pepayanya teman-teman buah pepayanya merah enak banget ini mentah tapi mateng wawah enak banget disini teman-teman ada buah apa sih namanya ini ada buah pungkong teman-teman kalau disini udah aku siapin disini ada gula merah teman-teman nanti kita kasih gula merah ya bumbunya ya bumbunya aku ulek dulu teman-teman ini kasih gula merah cabainya jangitnya dua aja ya cabainya ya nah aku ulek dulu hmm pasti enak banget teman-teman Masya Allah siang-siang kita bikin rujak hmm enak ya kak ya Masya Allah ini ini buah pepaya bentuknya bintang ini kayaknya enak banget juga kalau bentuknya bintang berarti enak ini kulitnya luar jahit itu hijau tapi dalamnya mateng enak banget apa sayang nah kita potong-potong ya teman-teman ya ini anak-anak pada riway kita kupas dulu kupas pepayanya rujak bisa pepaya bisa bengkuang ini paling enak paling cocok tuh bengkuang sih teman-teman ya sebenarnya supaya ini ya kalau misalnya dipakai rujak enak banget teman-teman enak ini gak mateng banget ya ini kok matengnya itu apa sih setengah setengah-setengah tapi kalau misalnya lupanya bentuknya bintang gini enak banget jadi enak banget banget ya apalagi dengan bumbu rujak yang yang pedas yang siang-siang tuh enaknya kita ganti bisi penguangnya kak ya kita ganti penguang sekarang ganti penguang cara lupasnya seperti ini ya teman-teman sangat mudah sekali teman-teman bisa bikin di rumah ya rujak-rujak rumahan ini simple dan tidak banyak bungunya cuma cabai buah gula-gula merah itu garam sama garam udah udah kita potong teman-teman gini ya caranya mudah banget teman-teman jadi muah muah ya nah udah teman-teman ayo kita makan teman-teman ujaknya udah jadi teman-teman enak banget udah menonton jangan lupa subscribe ya keren hmm seawa enak banget ini guys ujak udah jadi hmm hmm banget ya makasih teman-teman teman-teman gai hải cương selamat menikmati